Kita kembali ke ibu kota, polisi bekuk sekelompok remaja gangster di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Belakangan aksi kelompok ini meresahkan lantaran kerap menyerang warga. Minggu dini hari, tim Raja Wali bersama tim Rainmas Polres Metro Jakarta Timur meringkus sekelompok gangster. Penangkapan ini berawal dari munculnya laporan akan adanya penyerangan ke salah satu warga yang bermukim di kawasan Matraman, diduga terpicu urusan balas dendam. Mirisnya gangster ini sebagian besar masih remaja di bawah umur, petugas juga mengamankan sejumlah bendera identitas kelompok ini. Ya tidak ada senjata tajam yang ditemukan, tapi kini seluruh remaja yang terjaring sementara mendekam di markas Polres Metro Jakarta Timur. Adanya informasi yang ada di media sosial bahwa akan ada serangan-serangan dari kelompok yang motor yang ingin menyerang wilayah Matraman, rencananya malam minggu mereka akan berat-at-at-at-tandam balas dendam. Kemungkinan ada sangkut-pahutnya dengan kejadian beberapa hari yang lalu, di mana ada tekan mereka yang menjadi korban.